Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nova Eriansyah melakukan kunjungan ke Bintah, salah satu desa terpencil di Aceh Jaya, selasa 16 Juli 2019. Rombongan tiba di kawasan Krungtenom pada pukul 10.12 waktu Indonesia Barat, langsung menuju desa Bintah dengan menggunakan rakit tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat. Kedatangan PLT Gubernur Aceh bersama rombongan yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya tersebut dalam rangka memperingati Bulan Bakti Sosial Aceh. Tujuannya yang pertama memang agar masyarakat menyadari betul bahwa negara itu hadir di desa. Nah, sinergi Bakti Sosial ini juga melibatkan TNI Polri, Kepolisian, Korkopim dan yang lain, kajari mungkin dalam bidang penyeluhan hukum dan pihak swasta itu yang penting. Pihak swasta, baik swasta murni seperti PT MIFA, kemudian maupun swasta milik komunitas seperti Bank Aceh Syariah, hari ini BRI, ada PT Pergadaian, semuanya dalam rangka mendekati masyarakat agar semua sadar bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan BUMN-DUMB yang punya kewajiban itu berdasarkan nombang. Saya mohon juga dukungan dari civil society lainnya, dari LSM, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk dari dunia pers. Kemudian ini bisa menyentuh dan tentu target kita secara substansi kemiskinannya pelan-pelan bisa kita turun. Memangunan jembatan tadi Pak, itu dimulai tahun berapa Pak? Memangunan jembatan itu sudah. Jembatan itu mulainya tahun 2015. Ramporan Pak Upati. Nggak, akan dimulai kembali tahun berapa? 2020 mulai dimulai. Rarti itu target Pak? Rarti dimulai tahun 2020 target selesainya. Rarti 2020 harus selesai. Rarti dimulai kembali tahun 2020 selesainya 2020 juga Pak? Rarti dimulai kembali, diteruskan. Diteruskan Pak ya. Jadi harapan kami kepada masyarakat, tadi disampaikan bahwa MCK itu dibangun melalui BUMDES. Oleh karenanya ini kami harapkan kepada partisi bersama dengan masyarakat dan juga pengurus BUMDES. Ini benar-benar, benar-benar digunakan dana yang sedemikian itu, sisa maksimal untuk membangun MCK. Dari Aceh Jaya, Rizky Bintang, Serambion TV.